Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Vels Lifestyle. Selamat datang ke channel Vels Lifestyle. Selamat datang ke channel Vels Lifestyle. Nah, di dalam pilihan saya kecil Kuala Kubu Baharu ini, baru-baru ini terdapat kontroversi berkaitan dengan akademik di antara calon Pakatan Harapan dan juga calon Perkaitan Nasional. Nah, saudara-saudara selepas kita melalui ataupun mendengar kontroversi berkaitan dengan akademik, akhirnya ini satu pula isu baru yang ditimbulkan di mana saya melihat daripada artikel Estro Awani, Pilihan Raya Kecil Kuala Kubu Baharu. Tular pula isu hutang calon Perkaitan Nasional, Benggan Jawa. Selepas kontroversi mengenai status akademiknya, calon PN bagi pilihan pekerja kecil Dun Dewan Undangan Negeri Kuala Kubu Baharu, Kairul Azhari Saud, sekali lagi terpalit dakwaan hutang melibatkan perkhidmatan kredit komuniti. Walau bagaimanapun, pemangku Ketua Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu, Hulu Selangor, mengambil langkah selamat apabila mengelak daripada mengulas isu tersebut ketika ditanya pemberita selepas ceramah Perdana Perkaitan Nasional di Batangkali pada malam Rabu. Beliau memberi alasan perlu ke lokasi lain, walaupun had waktu berkempen dalam setiap pilihan raya setakat jam 12.30 malam. Menurut artikel ini, no comment, tiada comment. Terima kasih, saya perlu ke lokasi lain, katanya ringkas ketika diminta mengulas perkara itu. Sebelum ini, pular satu hantaran di media sosial yang mempersoalkan kredibiliti calon PM kelahiran Veldar Tenggi, Kuala Kubu Baharu itu yang didakwa masih dibelenggu hutang, bernilai RM37.000 lebih dengan syarikat penyedia perkhidmatan. Sejak hari penamaan calon PRK pada 27 April, Khairul Azhari berdepan kontroversi apabila pelbagai pihak mempersoalkan kelayakan ijazah sarjana tanpa memiliki ijazah sarjana muda. Ren tetan itu, beliau menerus dihantaran di Facebook memuat naik sigil dan transkrip ijazah sarjana, eksekutif pengurusan pernegaan daripada Universiti Malaysia Faham, Al-Sultan Abdullah. Tindakan tersebut sekaligus menamatkan pertikaian banyak pihak selain memaklumkan, enggan mengulas lanjut kerana mahu memberi tumpuan kepada kempen PRK Kuala Kubu Baharu. Nah, berkaitan dengan isu hutang tersebut, kalau benar memang ada isu hutang itu wujud, persoalannya kenapa calon PM itu enggan mengulas, nah itu menjadi persoalannya. Dan kalau benar, adakah ini sedikit sebanyak akan menyebabkan impak negatif ataupun kesan negatif kepada Perikatan Nasional pada PRK Kuala Kubu Baharu? Nah, sederhana-sederhana, ada yang mahu Pakatan Harapan menang, ada juga mahu PN menang. Jadi, apa komen Anda berkaitan dengan next ini? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tentu-tentu-tentu yang amat dihormati. Ini satu perkongsian yang menunjukkan, ataupun menggambarkan Anwar Ibrahim. Kodana Menfi ataupun PMX sudah benar-benar marah. Nah, saya boleh katakan, ini adalah satu pengumuman Anwar Ibrahim yang pasti menakutkan ramai orang. Menakutkan kepimpinan-pimpinan politik yang lain yang melabelkan Anwar sebagai musik. Kerana, dengan pengumuman ini, tercerminlah sikap kehebatan Anwar Ibrahim. Saudara-saudara, baru-baru ini kita digemparkan berkaitan dengan isu kasino di Forest City. Ini perkongsian daripada Syabudin Husin ataupun syabudin.com. Sumbat pengfitnah kasino di Forest City ke penjara. Ini tanda PMX sudah benar-benar marah. Anwar Ibrahim berkata, mereka yang sengaja memfitnah konon, Kerajaan mahu membuka kasino di Forest City, Johor. Seharusnya disumbat ke dalam penjara. Perdana Menteri berkata, Pihak yang mencetuskan isu itu, Tidak ada modal kerana sengaja membuat tomahan Dan mencipta fitnah sesuka hati kepada pemerintah. Senang-senang beri tomahan, fitnah sesuka hati. Mereka tak ada modal lain. Kononnya, Anwar dah lulus kasino di Johor. Apa benda ini? Tak pernah saya dengar. Tak pernah orang. Usulkan dan, Yang dipertuan Agong Sultan Ibrahim, Tak pernah memaklumkan kepada saya, Untuk ada kasino dan perjudian di sana. Jadi tomahan ini dari mana? Dari penjahat-penjahat sebenarnya. Jadi mereka ini sebenarnya boleh ganti bilik-bilik saya di penjara Sungai Buloh. Katanya, ketika berucap pada sambutan Hari Pekerja 2024, Beliau turut mengingatkan mana-mana pihak tidak menyebarkan kenyataan yang tidak berasas, Termasuk menyentuh institusi raja dalam membuat tomahan. Nak kritik tidak mengapa. Kamu kritik Perdana Menteri tidak mengapa, Saya boleh jawab. Ini kamu kritik raja-raja yang kita sanjung, Dan muliakan, Dan ada dalam perlembagaan. Kalau kita ada sistem raja, Tak boleh dijadikan macam orang politik. Serang sesuka hati. Kalau saudara serang apatah lagi fitnah, Jawabannya, Pendakwaan, Hukuman, Dan penjara. Jadi jangan marah, Saya, Konon saya tidak demokratik, Keras dan buku besi katanya. Sebelum ini, Anwar menaktikan laporan, Yang mengatakan, Kerajaan sedang menimbangkan, Untuk mengeluarkan lesen, Kasino kedua, Bagi Forest City, Selepas Genting Highland, Menyifatkan ia sebagai, Tidak betul dan bohong. Nah, Saudara-saudara, Semalam, Akhli Bersatu, Badru Hisham atau Cikubat, Mengaku tidak bersalah, Di atas matematik session Johor, Atas pertuduhan, Menyiarkan penerbitan, Menghasut berhubung, Projek kasino di Forest City, Menerusi media sosial. Terbaru, Penulis blog, Wan Muhammad Azri, Wan Deris, Di reaman dua hari, Atas dakwaan membuat kenyataan, Berberhubungan terhadap yang dipertuan agung. Saudara-saudara, Mana-mana, Pihak yang cuba untuk, Menyentuh sensitiviti, Raja-Raja Melayu, Perlu ditangkap, Supaya ini menjadi, Satu pengajaran buat ramai orang. Dan apa yang saya nak cakap di sini, Pengumuman Anwar Ibrahim ini, Adalah menunjukkan bahwa, Beliau layak menjadi, Perlu yang sebenar-benarnya. Nah, Saudara-saudara, Apa komen Anda? Sekian saja, Teruskan bersama di dalam channel ini.